Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP telah resmi mengirimkan surat pemberitahuan pendaftaran pasangan Anies Muhaimin atau Amin sebagai calon presiden dan wakil presiden 2024 ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem, Hermawi F. Taslim mengatakan, pihaknya sudah mengirimkan surat pemberitahuan pendaftaran pasangan Amin ke KPU dan sudah diterima. Dalam surat tersebut, pasangan Amin akan mendaftar pada hari pertama masa pendaftaran ke KPU, yaitu pada Kamis, 19 Oktober 2023, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sudah kami masukkan dan sudah diterima KPU, ujar Hermawi, dalam keterangannya, Minggu, 15 Oktober 2023. Tim Koalisi Perubahan, kata Hermawi, sudah mengirimkan surat tersebut pada Kamis, 14 Oktober 2023 pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan surat tersebut langsung diterima oleh staf Sekretariat Jenderal KPU RI. Hermawi juga menambahkan, dengan adanya surat pemberitahuan tersebut, maka proses pendaftaran akan segera diselesaikan. Sehingga, pada saat hari pertama pendaftaran dibuka, pasangan Amin menjadi pasangan Capres-Cawapres pertama, yang akan langsung mendaftar. Insya Allah kami jadi pasangan pertama, dan akan tiba sekitar pukul 8 pagi, pungkas dia. Seperti diketahui, Komisi Pemilihan Umum atau KPU, bakal membuka pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden, pada 19 Oktober hingga 25 Oktober 2023. Pada 19 hingga 24 Oktober 2023, pendaftaran dibuka dari pukul 8 waktu Indonesia Barat, hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Khusus di hari terakhir, yakni pada 25 Oktober 2023, KPU RI membuka waktu pendaftaran lebih lama dari pukul 8 waktu Indonesia Barat, hingga pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Meski begitu, KPU meminta pasangan Capres dan Cawapres, tak mendaftarkan diri ke KPU RI di atas pukul 23.59 waktu Indonesia Barat, pada hari terakhir itu.